Halo teman-teman semua, selamat pagi. Mau dengar cerita dari Kanurma? Jangan lupa di subscribe dan tekan loncengnya ya. Jadi semua cerita yang Kanurma upload bisa dinikmati oleh adik-adik semua. Thank you. Selamat salam, selamat kita bermaaf-maafan setelah satu bulan. Kita berkuasa, mari kita rayakan lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, senang sekali hari ini Ceci masih bisa menemani teman-teman di acara Kurmajem. Kumpul Ramadan bersama Ceci. Teman-teman, tanpa terasa ya, kita sudah di penghujung Ramadan. Wah, pasti kita sedih ya teman-teman. Tapi mudah-mudahan kita juga sudah maksimal melakukan amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Teman-teman, saat Ramadan usai dan hari raya menjelang, Maka semua umat Islam pasti berbunga-bunga. Banyak yang mempersiapkan hari lebaran dengan penuh kebahagiaan. Karena selama satu bulan penuh, kita sudah berusaha untuk menahan haus dan lapar. Kemudian, kita juga menahan hawa nafsu kita untuk bisa menjadi orang-orang yang bersabar dan melaksanakan ibadah Ramadan dengan bersungguh-sungguh. Kita tahu, teman-teman, bahwa Ramadan itu amalannya akan dibalas berlipat ganda. Maka, ketika semuanya usai dan kita bisa melakukannya dengan baik, kebahagiaan pun akan datang dalam diri kita. Selamat ya, teman-teman, untuk yang sudah berusaha melakukan yang terbaik di saat Ramadan tiba. Dan di saat menjalankan ibadah di bulan Ramadan, teman-teman, semua pasti ada yang menggelar syukuran buat kue, makanan yang banyak, ya. Sehingga bisa berbagi untuk seluruh orang yang ada di sekitar kita. Nah, teman-teman, jika tidak ada yang memiliki makanan, ini adalah kesempatan yang paling baik bagi kita untuk berbagi makanan. Kemudian, dengan kita memberikan zakat fitrah, maka kita akan memberikan mereka kesempatan untuk merasakan momen indahnya lebaran hidup fitri. Teman-teman, hari ini, JJ mau mengingatkan, jangan berlebihan ya, meskipun kita sudah bisa makan dan juga minum, kita cukup untuk mengisi lampung kita sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, dan sepertiga lagi buat pernafasan. Nah, teman-teman, setelah tanggal 1 syawal, ada sebuah amalan ibadah yang tidak boleh kita lewatkan. Apa itu? Ayo, ada yang tahu nggak nih? Ya, benar sekali. Amalan itu adalah puasa 6 hari di bulan syawal. Tapi, mulainya ya tidak tanggal 1 syawal ya, teman-teman, karena kan tanggal 1 syawal itu diharamkan berpuasa. Jadi, boleh mulai di tanggal 2 syawal atau di tanggal-tanggal selama bulan syawal. Rasulullah SAW mengatakan ada beberapa rahasia nih, dibalik keseluruhan dari puasa 6 hari di bulan syawal. Abu Ayyub mengatakan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berpuasa bulan ramadhan, kemudian diikuti dengan 6 hari syawal, maka dia seperti puasa sepanjang masa. Hadis riwayat muslim, puasa ramadhan yang kita jalankan selama sebulan itu menjadi berlipat-lipat lagi nilainya. Jika dilengkapi dengan puasa 6 hari di bulan syawal, teman-teman, nilainya sama dengan berpuasa setahun penuh. Masya Allah. Wah, semoga ya teman-teman, kita diberikan kekuatan dan semangat untuk menunaikan juga puasa di bulan syawal. Supaya kita meraih kota mani selama 6 hari di bulan syawal dan seperti puasa 1 tahun penuh deh. Teman-teman, menurut Imam Ahmad, puasa 6 hari pada bulan syawal itu dapat dilakukan berturut-turut. Ya, kalau nggak berturut-turut, ya nggak apa-apa juga teman-teman. Ya, tidak ada kelebihan satu sama lain kok. Nah, sedangkan menurut Hanafi dari Imam Syafi'i, lebih utama kalau dilakukan secara berturut-turut teman-teman. Nah, teman-teman, semoga ya kita bersemangat untuk melaksanakan puasa syawal. Terima kasih sudah mendengarkan kurmaja selama bulan Ramadhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!